Natalie Holzer menjadi sorotan publik seminggu belakangan ini setelah mengunggah foto undangan pernikahan bersama seorang pria. Unggahan foto undangan pernikahan Natalie Holzer dengan seorang pria tersebut viral di media sosial. Sebab, hal tersebut muncul setelah dirinya setahun menyandang status janda, usai pernikahannya dengan Sule Kandas. Setelah diam seribu bahasa, akhirnya Natalie Holzer buka suara terkait undangan pernikahannya yang viral di Jagadmaya selama seminggu ini. Kata Natalie Holzer ditemui dalam jumpa persulang tahun Glam Shine Cosmetic ketiga di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Sabtu, 25 Maret 2023. Dan saat itu serba sulit ya, apalagi untuk bisnis. Tidak sedikit perusahaan yang memang berumbang, tapi dengan keyakinan, dengan support, bersama dari suami ya. Dan kerja keras, Alhamdulillahirrahmanirrahim, berusaha yang bertahan dan ada kepada diri satu. Wow, kira-kira, Alhamdulillah bisa bertahan dan juga semakin berkembang sampai di ulasan akhirnya ini. Nah, udah, kita kan ini heboh banget di dunia maya nih. Terutama ini Natalie, satu-satunya gaduh sebenarnya ya. Dengan undangan-undangan dan hari ini dan akhirnya harus dipinang oleh Glam Shine, betul ya. Nah, dari Glam Shine yang mudah ada ini. Jadi kenapa penyakitkan para bagian itu mempunyai Natalie sebagai brand atau pembahas aduan yang ditahui ini? Oke, jadi memang Glam Shine melihat dan percaya sama sosok seorang Kak Natali. Dia adalah seorang yang menginspirasi wanita-wanita, lalu dia memang sosok yang sangat mandiri. Akhirnya, setelah kesibukannya berjuang melihat di karir, dia itu selalu tidak lupa untuk mencari keluarganya. Jadi sesuai dengan Glam Shine ya? Glam Shine juga ya? Oh, ya, 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 ya. Jadi kita akan lihat, dikirin aja. Ya, kita harus punya nih, gimana nih akhirnya, berterima binatang dari Glam Shine. Gimana, Kak Satri? Dan juga, Kak Satri, seperti apa? Jadi aku pertama-tama mau intang-bang dulu, kenapa ya, Bang Tawang? Nah, silahkan, pelanifikasinya. Karena banyak banget yang berumah, gitu. Jadi, oh, kamu ya? Jadi, ini yang sial G itu adalah Glam Shine. Oh, pelan untuk Glam Shine. Jadi, kenapa mau minta doa renstu? Jadi, aku meminta doa renstu untuk kalian semuanya. Jadi, biar tetap Glam Shine itu ada di hati aku. Dan doa jol untuk kalian semuanya juga untuk aku maju bersama Glam Shine, gitu. Iya, 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 sih. Ini, nah, ini resepsinya ada kali ya? Jadi, adalah ini undangannya yang di sensor kemarin. Nah, Nathalie Holzer, binti, nama ayah. Nah, bawahnya itu adalah, ya? Nah, bawahnya itu adalah Glam Shine. Buker dari PT Barik, ya? Jadi, Glam Shine itu adalah buka dari PT Barik Jaya, ya, untuk, ya? Gitu. Dan, ini ternyata juga, ya, nama ayah dari sini bukan selamanya tentang pernikahan. Tapi, ya, ini kami yang berpikir-pikirkan, ya? Jadi, di situ juga, ya, foto jawabannya di belakang. Ini malah saya, berulangnya. Gimana, Pak? Tapi, nggak bisa keluar? Tapi, Pak? Gue bisa keluar. Memang nggak bisa keluar, karena memang wartawan, mungkin ada sebagian di sini kali, ya. Jadi, ada siapa, ya? Tunggu tangan, coba. Ada, Bu. Pokoknya, nungguin dari awal aku, posting sampai, dari pagi sampai malam sampai ke pagi lagi. Jadi, aku bilang, Aduh, gimana ya? Aku bisa keluar, aku campur jawabannya gimana ya? Tunggu sampai hari H. Ya, udah, berarti, cowoknya itu adalah Glam Shine. Terjawab, ya, berarti, ya? Nah, gue sendiri, nih, di tahun ketiga ini. Apakah rebusannya dari Glam Shine gue di tahun ketiga ini? Yang pastinya, insya Allah, gue bisa nampak lebih mulai-mulai bahkan keseluruhannya. Tiga hatinya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Itu banyak, banyak yang memang lagi. Insya Allah, selain hari ini, sampai juga pun hari ini, kita akan meluncur beberapa produk. Yang pastinya, produk itu, memang, dia hanya dipormulasikan dari Korea, melainkan dibuat langsung dari Korea. Wow, berarti orang-orang bisa ingin doi, diunduknya di sana juga, Bunda, ya? Tuh, oke, bagus. Ini jadi emang udah mengharapkan, orang-orang yang akan kakali, dan juga ada lojik-lojik pada hari ini. Aku dipinang sama Glam Shine. Tuh, dipinang ya, sama Glam Shine. Cuman doang seluruh, ya. Oke, Glam Shine sama dia. Ada yang mungkin pertanyaan? Silahkan. Oh. Nanti, Bunda gak jadi nikah beneran, ya, Bunda. Bunda gak jadi nikah? Belumlah, lakinya aja belum ada. Iya, doain aja lah. Pokoknya, apalagi fokus dulu sama, pokoknya, apalagi fokus dulu sama usaha aku, sama Azam juga, doain aja lah semua. Kanat, alasan terima pinangan ini apa sih, Kak Anak? Alasan terima pinangan ini? Pinangan dari Glam Shine maksudnya. Oh, iya. Karena memang aku sama Bunda ini, Bunda ini memang sangat baik banget sama aku ya, dan memang tahu, klik-klik perjalanan hidup aku kayak gimana. Dan memang, ya, silantrominya juga terjaga dengan, ya, silantrominya juga terjaga dengan baik. Ya, apa salahnya kalau aku dipinang sama Glam Shine. Tapi sebelumnya banyak gak sih tawaran masuk dari skincare-skincare yang lain untuk jadi beranambasador? Untuk sekarang, aku sudah di Glam Shine. Gak sebelumnya, sebelum memutuskan Glam Shine gitu? Sebelumnya, sebelumnya memang ada, cuma memang aku, hati aku, udah ke Bunda. Oke, akhirnya ada siapa yang mau pinta, tapi yang dipilih adalah Glam Shine. Terus langsung tadi ada yang mau pinta-nya? Bapak? Silahkan. Ya. Terakhir, Waktu DBSD kan, berusaha 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 berusaha. Aku akan enak, waktu itu berusaha 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 berusaha. Kondisi, Oh, berusaha 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 berusaha. Tapi juga, sekarang ini, dengan, yang berbaru, dan lebih dewasa, dibandingkan dengan, yang berbaru. Nah, kepilihannya, Pak DBSD, berusaha 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 berusaha. Jadi untuk istirahat mungkin pada saat itu kalau gak salah launching produk Di lalu sebelumnya memang kuat istirahatnya di tahun 2022 Jadi istirahatnya itu di tahun 2022 Sedangkan di tahun 2023 kita kembali mengembangkan dunia persekiraan Pastinya dengan produk yang lebih berpotasi Dan untuk pertanyaan kenapa aku memilih 6 kali Mungkin tadi sama seperti forum saya Karena Glebsen melihat sosok Natali yang nilainya positif Kita melihat kalau kita lihat misalnya Natali Di saat dia sibuk bekerja dia masih sempat untuk bermain dengan Azam Bahkan sampai tadi malam aku melihat dia ngegendong Azam Dan disitulah Natali di kesibukannya masih bisa menginari untuk keluarga akhirnya Dan dia sosok wanita yang mandiri Dan aku berharap dengan adanya Natali di Glemshine Bisa menginspirasi wanita-wanita Indonesia Untuk lebih kuat lagi di setiap keadaan Terima kasih Oke terima kasih Nah kemarin lebih banyak banget tuh Bisa kembur Ini banyak yang menanya ini cowoknya siapa sebenernya? Cowoknya itu adalah Adi deh Junot Bungan-bungan Bungan-bungan Jadi cowoknya itu adalah moneda Oke Jangan lupa subscribe ya